Nah emang itu namatinnya dari mana bang kalau tanpa dari gajah ini ya Ini kalian harus namatinnya dari sini juga dari town Ya di town ini kalian harus ini ekspert Oke Cuk, kembali lagi channel Lampas Gaming, channel Free Player yang rajin penampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita dari Pocket Camping Server Global Ini punya si ASU F2P ya yang kemarin aku review itu Akun 420 juta ya 20an juta lagi 440 juta itu dia bisa Supreme VIP 2 ya Dan bakal dapet privilege yang ini Yang terakhir nih Immortal Sword yang merah Oke kemarin yang aku lupa bahas ya Di akun ini itu totem Jadi totemnya udah tamat Ini mungkin kalau kalian baru kebuka Ini kebuka level mungkin 80 atau 85 Nah untuk totem ini Ini bisa mentok ya Nah si Hamzah ini udah mentok Karena setiap hari gaca dari sini Gaca dari searchnya Nah dari sini Gaca dari search ini Nah disini dia Ini kalian bisa lihat ya Search for today Dia udah ngabisin padahal totemnya udah tamat Tapi dia tetep gaca Padahal totemnya udah tamat Maksudnya tamat itu semuanya udah mentok Sampai yang secret totem Itu juga udah mentok Far and wide Jauh dan luas 120 per 120 Nah kalau misalkan belum tamat Emang gimana bang nih Aku liatin di akunku sendiri ya Di akunku sendiri ini aku masih belum tamat Cok ya Ini baru level 93 91 91 62 Dan gak bisa digeser Cok ya Cuman ada 4 totem Satu Satu Dua Tiga Tiga Empat ya Udah gak bisa digeser ke kanan lagi Cok ya Nah kalau ini Nah kalau ini yang punyanya si Asu ini baru 2 ribu semua Ini baru 2 ribu semua Ini kalau ngeliat di tonku ya Nih Di tonku itu juga udah 2 ribu semua Cok Tapi masih belum tamat Nah ini ya kalau kalian claim itu nanti dapetnya totem-totem kayak gini Totem-totem ini bakalan ngaktifin realm totem kalian ya Dan disini juga kalian bisa dapet kayak reward gitu lah ya Kalian dapet reward kalau nyampe tertentu lah angka tertentu gitu ya Itu kalian bakal dapet reward Nah aduh tadi gak ada yang bisa ini Nah kalian juga bisa dengan cara di kompos ini ya Kalian bisa di kompos misalkan totem kalian kebanyakan dan ini tuh udah gak ini nih Udah gak kepake gitu ya Karena aku udah ngaktifin semua totem ini gitu ya Udah gak kepake Tapi ada totem-totem yang bawah-bawah kayak gini Biasanya dipake berkali-kali ya Jadi ini gak aku hancurin semua Nah ini bisa kalian hancurin Nah kalau kalian hancurin itu nanti bakalan jadi ini Cok Totem Kristal Nah Totem Kristal ini bisa kalian jajanin di shop totem ya Realm totem ini Cok di shop Nah ini kalian jajanin aja sesuai dengan yang kalian butuhkan Ya cara ngeliatnya ya kalian tinggal masuk ke totem kalian Nah ini kurang apa ini Ini kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurang 1 doang nih Cok Kurang 1 Ini totem 4 yang legendary Kita lihat di shop nih Di shop legendarynya ini totem 13 ya Kita butuhnya totem 4 Jadi gak ada disini Cok Kalau gak ada disini Kalian bisa ke gacha Gacha totem ya Terus abis itu kalian ke extra exchange ya Kalian tuker nih Aku tadi butuh totem 4 yang legendary Nah aku butuh ini nih Harganya berapa Harganya 2.500 Disini aku ada 3.000 Jadi ini kita beli Cok ya Karena aku tadi butuh totem 4 Udah Kalau udah kayak gitu Tinggal kita aktifin aja nih tadi Cok Nah ini nambahinnya apa Kalian bisa lihat di kanannya ya Ini jadi bakal nambahin semua P attack sama SP attack Pokemon ku sebanyak 1,18% Ya yang bawahnya ini hanya untuk type tertentu Atau elemen-elemen tertentu Jadi semua Pokemon ghost Poison dan water Itu P attack sama SP attack nya Bakal nambah 493 ya Ini flat Kalau ini kan presentase ya Jadi ini worth banget Oke jadi aku aktifin Lumayan Cok ya Nambahin P attack sama SP attack ku 1,18% untuk semua Pokemon ku Oke gitu ya Cara ngeaktifin-ngeaktifinnya Nah terus kalian tinggal cari lagi deh yang lain Kayak misalkan yang kurang-kurang 1 doang Itu yang mana gitu ya Ini kan masih kurang 2 nih Ini totem 37 Sama ada totem 21 Nah disini Ini nambahin untuk Semua Pokemon kalian 0,45% PDF dan SP def Ini sebelum adjustment Masih gak terlalu berguna Tapi nanti setelah adjustment PDF sama SP def Itu penting Cok ya Jadi ini kita coba aktifin ya Ini 21 sama 37 Kita lihat di shop 21 ini ya Ada 21 Totem 21 Sama totem 37 Ini 38 32 13 Gak ada ya Kita coba lihat lagi Eh mana tadi Disini ya Ini ya Eh bukan ini tadi Ini ya mythical fire Oh 21 Cok 21 yang ungu Bukan yang common ya Yang rare Totem 21 yang rare Aku salah beli Cok Totem 21 yang rare Ini adanya 32 38 Gak ada ya berarti Nah kalau gak ada ya Udah kalian tinggal nyari lagi di extra exchange ya Kalian cari ke totem yang rare Ini kan rare Tadi aku butuh yang 21 Nah yang ini ya 21 Aku butuh Sama yang 37 37 Eh iya gak sih 37 gak sih Guys ini mythical fire Eh mythical fire ini ya Oh iya bener Sama 37 Totem yang rare Yang 37 Totem Yang rare Yang 37 37 37 37 37 ini ya Cok Kita beli Ya kita beli Naizu Udah Tinggal kita Aktifin lagi Ini ada fire pledge Fire pledge ini Nambahin pdf-spdf Semua pokemon kalian Tapi flat ya Plus 26 doang Nah kalau ini 0,45% Jadi semakin gede Pdf-spdf pokemon kalian Itu bakalan semakin gede juga Nanti buffnya Nah kita aktifin Oke ini fire pledge Lumayan Cok Ini ya Butuh 37 doang Tapi tadi aku udah Gak cukup lagi sih Nah itu ya Nah nanti kalau kalian Udah ini Ada collect totem nih ya Collect totem Ini aku udah Mentok semua ya Ini cuman butuh 50 Sampai level 50 doang Totem record Ini totem yang udah Kita dapetin Udah itu doang sih ya Nah kalian tinggal cari aja Cok Yang menurut kalian Itu penting Misalkan ini ya Pdf-spdf 1,30% Ini lebih gede Daripada yang tadi ya Cuman 0, Tapi ini butuh Totem legendary Yang totem 10 Steed fast Nambahin HP Ini bagus untuk CP Cok Butuh totem Yang epic Totem 3 Kita lihat di shop Totem yang epic Totem 3 Ini adanya Totem yang 14 Kita beli aja deh ya Ini sebenarnya Setiap reset Wajib kalian beli sih ya Totem ya Setiap reset itu Wajib kalian beli Cok Ini namun nice Lumayan ya Pdf-spdf 0,23% Oke Nah jadi shopnya ini Setiap reset Kalian harus ngabisin ini Nanti kalau habis ya Tinggal kalian pecahin lagi ya Totem-totem kalian Kalau kalian yang rajin ton Itu harusnya kalian Bakalan punya banyak Totem Shard ya Udah tinggal kalian ini Setiap Setiap berapa Ini ya Ini kayaknya setiap Satu minggu ya Setiap satu minggu Ini bakalan reset Untuk totemnya Cok Oke itu ya Nah Kalau Udah Udah Tamat ya Totemnya Ya kayak gini Cok ya Ini pantesan dia Kok sakit banget Pokemonnya ini Cok ya Ada ultimate skill Demek Ada P-attack SP-attack P-dev-sp-dev HP P-attack-sp-attack Dan untuk yang elemen Juga kayaknya Dia udah nyala semua Cok ya Buff totemnya Itu udah tamat Bahkan punya si Yuna Belum ya Cok Kalau Adrian dulu Pense Eh kok Adrian Kayak pin itu pensi Sebelum totem rilis ya Jadi memang belum tamat Kalau si Adrian Udah tamat juga ya Cok aku nge-review Tamat totem pertama Itu Adrian Yang tamat totem pertama Yang namatin AR pertama Adrian juga Kalau gak salah ya Karena Pertama kali Sampai lantai 400 Malemnya Adrian langsung tamat Cuman butuh berapa jam Dia setelah patch Itu langsung tamat Kalau yang core ya Yang aktif core Kayak si Yuna Kayak di videoku sebelumnya Itu baru beberapa orang Juga sih ya Mungkin yang VIP 20 VIP 20 Itu yang udah tamat-tamat ya Kayak jadi itu ya Cok ya Untuk totem Itu segitu Wordnya totem Jadi kalian jangan Sampai males Ton Ya kalau kalian lihat Ya kalau kalian lihat Memang untuk ton ya Kalau kalian lihat itu ton Memang kayak Gak terlalu berguna Kayak buat apa Cok Cuman kayak Ini kan mainan Pokemon Bukan mainan Apa ini Kayak COC gitu ya Tapi Buffnya ini Bagus banget Cok ya Buffnya ini Bakalan penting banget Buat lineup kalian Jadi jangan Sampai lupa Untuk Apa ini namanya Expedisi ya Pokoknya kalian harus Ngelepasin Pokemon Disini Kayak ini udah Abis desertku Kayak itu ya Udah aku cukupin Sampai sini dulu aja Cok ya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti ini Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam haus gaming Bye